yang pasti ini sangat renyah mari makan hmm oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada jadi hari ini saya akan membuat cemilan berbahan dasar dari singkong ya yang renyah crunchy, garing, imut dan lucu pastinya yaitu kerupuk singkong kerupuk singkong ini beda ya sama cimpring ataupun opak ataupun samiler jadi agak sedikit beda cara pembuatan juga oke ikutnya mulai aja ya disini saya sudah siapkan ini ada 800 gram singkong yang sudah saya kupas dan cuci bersih jadi singkongnya enggak sampai 1 kilo ya ini hanya ada 800 gram oke sekarang singkongnya kita haluskan ya bisa di blender di chopper ataupun di parut manual itu bebas terserah yang penting halus dan disini saya akan menggunakan chopper ya menghaluskannya saya menggunakan chopper karena enggak mau lama kalau pakai parutan ada sih enaknya pakai parutan tapi hari ini mau pakai chopper aja oke sebelum saya chopper ya ini singkongnya saya kecelek-kecelek dulu di kecelek-kecelek kayak gier ya di kecilin-kecilin oke ini singkongnya sudah selesai ya saya kecil-kecilkan seperti ini disini saya mau tambahkan ini 500 ml air atau setara dengan setengah liter kita tutup langsung aja kita haluskan ya sekarang singkongnya kita saring ya kita buang airnya oke ini diperasnya sudah cukup ya seperti ini airnya jangan dibuang ya nanti endapannya kita ambil atau sari pati dari singkongnya dan ini singkongnya kita tuang ke dalam wadah jadi untuk 800 gram singkong hasilnya seperti ini ya segini enggak terlalu banyak juga enggak terlalu sedikit sudah sedang sekarang saya mau tambah sekarang saya mau tambahkan ini ya bawang putih bubuk saya tambahkan 1 saset jadi untuk bawang putihnya bisa juga ya pakai bawang putih yang pres atau segar kurang lebih 3-4 siung diulek halus saya tambahkan juga ini bumbu kaldu roiko masako ataupun kaldu jamur disini saya tambahkan 1 bungkus atau kalau terlalu banyak bisa dikurangi ya kurang lebih 1 sendok muncung eh 1 sendok teh saya tambahkan juga ini ada ketumbar bubuk ya ini 1 sendok teh kurang lebih segimana ya segini deh oke dan terakhir saya tambahkan ini ada 5 sendok makan tepung tapioca ataupun aci ataupun tepung kanji semua bahan kita aduk ya nanti ini kan terlalu kering nih saya mau tambahkan air air sedikit ya sekarang saya mau uleni pakai tangan ya dan disini pastinya tangan saya udah cuci tangan udah hijienis dan udah bersih nah ini masih ini ya kurang air sedikit nanti lihat-lihat ditambah angganya dan disini saya akan masukkan ya ini ada sedikit endapan dari apa tadi air singkong atau saripati singkong kita masukkan aja jadi gak usah pakai air lagi ya ini endapannya udah cukup kalau gak pakai endapan gak apa-apa kalau kurang air tambah sedikit air oke ini udah kalis ya adonannya dan sekarang adonannya akan saya bagi tiga ya bagi tiga sama rata oke ini udah cukup ya bagi tiga sama rata dan yang dua wadah ini sekarang saya mau kasih pewarna makanan sebenarnya opsional ya kasih pewarna makanan tapi saya akan kasih pewarna makanan biar hasilnya lebih cantik lebih menarik dan pastinya lebih bagus kelihatannya saya akan tambahkan pewarna makanan warna merah dan warna hijau untuk kedua wadah mangkuk ini dan yang satu lagi tetap original warnanya putih langsung aja kita tambahkan pewarna makanan secukupnya kita aduk ya oke udah cukup satu lagi warna merah oke udah cukup ya ini pewarnaannya sekarang kita siapkan loyang ya ini ukurannya sedang sesuai dengan banyaknya adonan kerupuk ini saya olesi dengan minyak jadi sekarang yang warna merah akan saya taruh di bawah kita ratakan ya sampai ke samping-sampingnya untuk meratakannya bisa pakai sutil seperti ini ya biar lebih rapi oke udah selesai yang merah dan sekarang saya akan taruh yang di tengah itu yang warna putih ya kita ratakan seperti tadi yang terakhir di atas kita tambah warna hijau ya kita ratakan juga oke ini udah selesai ya udah rapi jadi sekarang adonan kerupuknya kita kukus disini saya sudah siapkan kukusan ya dan ini sudah panas sudah mendidih langsung aja adonan kerupuknya kita kukus ya kita kukus sampai matang kurang lebih selama 40 menit sampai 45 menit pokoknya sampai matang sip oke setelah saya kukus selama 50 menit ya ini udah matang lah insya Allah kita angkat oh ya kenapa lama ngukusnya karena ini kan tebal ya satu yolo yang kecil penuh pokoknya nggak matang jadi makin tebal adonannya kita harus makin lama ngukusnya karena kalau udah nggak matang yaudah agak susah nantinya hasilnya tidak maksimal oke ini kita dinginkan sebentar ya kalau udah agak dingin nanti kita tuang ke dalam piring oke ini udah agak dingin ya jadi kalau udah dikukus kita harus cepat-cepat dikeluarin ya ini dia calon kerupuknya jadi kenapa kita harus keluarin karena kalau nggak dikeluarin ini pasti kalau misalkan suruh dingin ya di dalam loyang ini nanti basah ya karena uapnya nggak keluar jadi kalau udah dingin udah dikeluarin masukin ke piring seperti ini sekarang kita dinginkan atau kita biarkan aja selama minima 8 jam atau kita simpan selama 1 malam bisa di dalam lemari es di bawah ya bukan di freezer ataupun di suhu ruang oke jadi sekarang kita dinginkan mungkin saya akan irisnya besok oke ini udah cantik ya kayak kue oke ini dia kerupuk singkongnya udah saya simpan selama 1 malam ya dan sekarang teksturnya padat dan mengeras ya seperti ini oke sekarang waktunya kita iris-iris atau kita potong-potong tipis ini kerupuknya saya mau potong atau saya belah 2 dulu ya soalnya kalau segini kebesaran nggak ya saya coba deh jadi saya akan iris sekarang oh iya siapkan pisau yang tajam ya biar hasilnya nggak rebek ya nah kita iris usahakan setipis mungkin ya karena biar cepat kering oke ini udah selesai pengirisannya jadi untuk ketipisannya ya semampunya aja lah ya soalnya nggak bisa sangat tipis-tipis sekali karena ini manual dan sekarang kerupuknya kita susun ya jajarkan di atas nyiru ataupun nampah kita siapkan nyiru ya atau nampah ini alhamdulillah nyirunya si ambo jadi kepake kalau buat jemur-jemur ya soalnya zaman sekarang nggak pernah napi nggak pernah napi bias pakai nyiru gitu ya kita jajarkan aja seperti ini ya yang rapih biar masuknya banyak ini kerupuk singkong kekinian ya disamping modelnya yang cantik dan rasa juga enak sureenak oke ini nyirunya udah penuh jadi ini lebih sedikit kita jemur di tempat lain aja sekarang si kerupuk singkongnya kita jemur oke kerupuk singkongnya sekarang kita jemur ya jangan lupa dibolak-balik biar keringnya merata ini dia kerupuk singkong pelangnya atau warna warinya sudah kering ya ini saya jemur selama 2 hari karena terganggu dengan hujan jadi ini udah oke udah kering sekarang kita angkat lalu kita goreng oke langsung saja disini saya sudah siapkan minyak ya dan ini udah dipanaskan sebentar lagi minyak panas langsung kita goreng kerupuk singkongnya oke kalau minyaknya sudah panas sekarang langsung aja kita goreng kerupuk singkongnya mudah-mudahan hasilnya bagus ya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ngembang ini langsung kita angkat kalau udah mateng jangan sampai gosong selamat menikmati ini dia kerupuk singkongnya sudah jadi ya sudah saya goreng tapi ini nggak digoreng semua hanya sebagian saja langsung aja sekarang kita eksekusi kita cicipi seperti apa rasanya kerupuk singkong ambil satu ya yang pasti yang pasti ini sangat renyah mari makan hmm oh renyah dan gurih ya dan juga rangu dan pastinya ini tetap masih ada berasa singkongnya masih sangat berasa masih original rasa singkong pokoknya sangat rekomendasi cara bikinnya sangat gampang pastinya bahan-bahannya super simple jadi sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video kerupuk singkongnya sampai disini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao